Jijak-jijak spiritual Berikut tujuh jejak spiritual yang ada di dunia versi on the spot. Lepasan jejak kaki di desa Nagri Priska, India diduga telah berusia ribuan tahun. Konon dua telapak kaki di batu ini merupakan bukti bahwa dewa pernah turun dari langit. Hal ini diakini oleh penduduk setempat. Dua pasang jejak telapak kaki berdampingan terungkir di sebuah batu granit. Sepasang kaki berukuran 27 x 13 cm dan sepasang lagi di sebelahnya berukuran 25 x 12 cm. Penduduk setempat diakini jika telapak ini adalah milik Dewa Rama dan Laksmana. Selain dua pasang kaki, di sebelahnya terungkir juga gambar aneh seperti benda terbang misterius. Para ahli juga mengatakan bahwa usia cetakan kaki ini mungkin ribuan tahun dilihat dari tahap pelapukan dari sidik jaringnya. Puluhan ribu formasi tanah gunul membentuk lingkaran-lingkaran kecil di antara rumputan hijau. Ukuran tanah gunul ini bervariasi, mulai dari berdiameter 2 meter hingga 12 meter. Tanah hijau dengan lingkaran tanpa rumput ini berada di selatan Angola dan Namibia, Afrika. Suku Himba, penduduk lokal, menyebut jejak ini sebagai jejak pelangkah dewa. Namun, pakar biologi dari Universitas Florida Amerika Serikat, Walter Schinkel, justru menemukan petunjuk baru. Awalnya Walter mengira lingkaran ini disebabkan oleh rayap. Ia menilai rayap membunuh rumput di tanah. Bisa juga mereka menyebarkan gas yang merancuni rumput. Namun ternyata ia tak menemukan bukti keberadaan rayap. Ia justru menemukan bahwa lingkaran ini tumbuh dan menghilang setiap 24 tahun. Walter beranggapan bahwa lingkaran-lingkaran ini hidup dan memiliki siklus hidup hingga 75 tahun. Di Transvaal Timur, Afrika Selatan, terdapat sebuah granit dengan tanda jejak kaki berukuran panjang 1,2 meter. Jejak ini dijuluki sebagai footprint of God atau jejak Tuhan. Hal ini memberikan bukti bahwa raksasa pernah ada di muka bumi. Dalam video yang dibuat oleh penulis dan penjelajah Afrika Selatan bernama Michael Tellinger, terlihat jejak raksasa dari zaman Bakolid berusia sekitar 3,1 miliar tahun silat. Peneliti artefak Austria, Klaus Dona, telah mengunjungi tempat ini bersama Michael dan memperkirakan ukuran pemilik jejak kaki tersebut antara 7 sampai 7,5 meter. Sebanding dengan tulang raksasa yang ia pelajari pada 1964 di sebuah lembah di selatan Ecuador. Ia menunjukkan bahwa baik pada jejak kaki dan area sekitarnya telah mengalami pelabungan yang sama, sehingga sangat tidak mungkin bahwa batu tersebut merupakan hasil berkirat. Bukit Zaitun Beralih ke Bukit Zaitun Bukit ini berada di kawasan timur Yerusalem, melewati Lembah Kidron. Puncak Bukit Zaitun setinggi sekitar 400 meter di atas permukaan laut ini menawarkan panorama kota Yerusalem. Bagi umat Kristiani, puncak Bukit Zaitun ini sangat erat kaitannya dengan beberapa kejadian penting. Di sini, Kristus diangkat ke surga dan tempat Yesus mengajarkan doa Bapak kami. Di puncak Bukit Zaitun ini terdapat kapel yang dibangun oleh Ksatria Perang Salib pada abad ke-12. Di kapel inilah terdapat jejak kaki Yesus sebelum diangkat ke surga. Biasanya tempat ini dijadikan pusat perayaan pasca. Kapel ini sekarang sudah menjadi sebuah musola beratap kankubah. Tempat ini tetap terbuka untuk umum dan bagi peziarah dari seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir umat Islam. Walaupun sosoknya sangat dikagumi, ternyata tidak ada yang tahu seperti apa bentuk wajah Nabi Muhammad SAW. Walaupun nabi Muhammad SAW kini sudah tidak ada, namun benda-benda dari bagian tubuhnya masih tersisa dan terjaga dengan baik di museum Topkapi di Istanbul, Turki. Peninggalan pertama adalah janggut. Janggut ini disebut-sebut dicukur langsung dari dagu sang nabi oleh tukang cukur pribadinya bernama Salman. Janggut memiliki nama sakali serif dan disimpan dalam sebuah korta kaca. Peninggalan kedua adalah cetakan telapak kaki Rasulullah. Dikisahkan bahwa kemana saja Rasulullah melangkah, jejak kakinya tertinggal beberapa senti di atas pasir, tanah, maupun derumputan. Nabi Muhammad juga kehilangan 4 gigi saat Perang Uhud. Dari 4 gigi yang hilang, hanya 2 yang berhasil ditemukan di Bukit Uhud, Madinah, Arab Saudi. Gunung Seripaga di Sri Lengkang merupakan gunung yang sangat cantik. Tempat agama serta kepercayaan yang berbeda menganggap puncak gunung ini adalah tempat yang suci. Di puncaknya terdapat formasi batu dengan bentuk yang berbeda bagi setiap kepercayaan. Masyarakat muslim dan kristiani percaya, disinilah tempat turunnya Nabi pertama, yaitu Adam. Bagi Buddha, Adam's Peak atau puncak Adam adalah tempat turunnya Seripada atau tapak kaki suci. Di ketinggian 2.243 meter di atas permukaan laut terdapat jejak kaki reksasa yang dipercaya sebagai tapak kaki Nabi Adam. Bagi umat Buddha, itu adalah bentuk telapak kaki Buddha. Sedangkan umat Hindu mempercayai ini adalah jejak kaki Dewa Siwa. Selanjutnya adalah Makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah sebuah prasasti berbentuk kotak dengan dua lubang di atasnya. Lubang ini berbentuk pahatan yang mengikuti jejak kaki Nabi Ibrahim saat membangun Baitullah Ka'bah di Mekah Al-Mukaroma. Jadi Makam Ibrahim berarti tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail. Saat ini Makam Ibrahim diletakkan dalam rumah kaca di samping Multazam Ka'bah. Prasasti jejak kaki Ibrahim ini menunjukkan betapa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan tangannya sendiri. Batu-batu yang digunakan juga bebatuan yang dibawah sang putra Nabi Ismail. Setiap kali bangunan Ka'bah bertambah tinggi, semakin tinggi pula tempat pijakan Nabi Ibrahim. Cetakan kaki Nabi Ibrahim terbuat dari besi. Menurut sejarah Islam, telapak kaki Nabi Ibrahim sangat mirip dengan telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Pemirsa itulah tujuh jejak spiritual yang ada di dunia versi On The Spot.